Intro Satu unit kapal tongkang berisikan pasir, takbud, sejumlah alat berat, serta 15 orang pekerja diamankan petugas dari lokasi tambang dan dibawah ke dermaga lanal, Batam. Sebagai mana diketahui, sebelumnya pemerintah Provinsi Kepri telah mengeluarkan surat perhentian sementara terhadap 20 perusahaan yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau. Namun PT Asatata Mardifka yang beroperasi di Pulau Citlim masih saja tetap melakukan aktivitasnya. Melalui konferensi pers di Lembaga Lanal Batam, Komandan Gustam Lakuarmada I, Laksamana Pertama Yayan Sopian mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, pihaknya memerintahkan kapal KRI Surik untuk melakukan investigasi. Kita tidak lanjuti. Mengecekan lapangan, investigasi lapangan, saya perintahkan KRI Surik waktu itu untuk melaksanakan kebenaran dari laporan masyarakat tersebut. Setelah KRI Surik melihat secara langsung di situasi dan kondisi di lapangan, khususnya di Pulau Citlim, diduga artinya memenuhi persyaratan apa yang harus kita tindak kelanjuti. Sehingga, Tinggus Kamla, Kormada I, melaksanakan diskusi. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh kegabar. Harus memiliki landasan juridis yang jelas dalam pelaksanaan pendegakan hukum di laut. Di pulau yang berjarak tempu 2,5 jam perjalanan laut dari Batam itu, petugas mendapati adanya aktivitas tambang pasir yang diketahui beroperasi secara ilegal. Selanjutnya, dengan menggunakan kapal KRI Torani 860, petugas melakukan tindakan untuk menutup dan mengamankan sejumlah barang bukti. Komandan kapal KRI Torani 860, Mayor PNI Al Agus Daryono mengatakan, saat diperiksa perizinannya, para penambang itu hanya bisa menunjukkan salinannya saja. Sementara, untuk izin garis pantai dari irjen perhubungan laut, mereka tidak bisa menunjukkannya. Selanjutnya, pemberkasan terhadap hasil investigasi aktivitas tambang yang sudah berjalan selama 2 tahun ini diserahkan ke Lanal Batam untuk dilakukan pendidikan. Kita diperintahkan untuk mengecek lokasi kebetulan pada saat kita pendekatan dari arah selatan. Terlihat ada tongkang beserta Tenggo Bravo, beserta alat-alat berat, kendaraan truk yang sedang melaksanakan aktivitas tepat di sebelah kanan kita ini. Ini adalah dermaga yang digunakan. Sementara, di garis pantai yang digunakan untuk melaksanakan bongkar muat dalam Undang-Undang Pelayaran itu harus ada izin. Dari informasi yang didapat, hasil tambang rencananya akan dibawa ke Bengkalis dan seputar wilayah Kepulauan Riau. Selain telah melakukan aktivitas tambang ilegal, kegiatan PT. ATM juga menyebabkan kerugian ekologis serta berdampak terhadap keseimbangan alam dan analisi dampak lingkungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!